Hingga kini, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih masih menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah momen seru dibagikan oleh beberapa peserta melalui akun media sosialnya. Walau harus bangun sejak pukul 4 pagi dan mengikuti pembekalan hingga malam hari, para anggota Kabinet Merah Putih mengaku merasakan banyak manfaatnya. Seluruh Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan Higa Penasihat Putusan dan Staf Khusus Presiden Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah momen seru terjadi selama pembekalan tersebut. Melalui akun Instagramnya, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oga membagikan momen seru saat menjalani proses pembekalan. Salah satunya saat ia berjalan kaki 10.000 langga bersama Menkomdik Mutia Hafid dan Wamen Dikti Saintec Stelang Kristi. Isyana juga membagikan momen seru saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diguyur air oleh Menteri lain untuk merayakan hari ulang tahunnya yang jatuh pada 26 Oktober. Ulang tahun Tito Karnavian juga dirayakan saat jajaran Kabinet Merah Putih melaksanakan pembekalan di dalam ruangan. Walau harus bangun pagi sejak pukul 4 dan mengikuti pembekalan hingga malam hari, para anggota Kabinet Merah Putih mengaku merasakan manfaatnya, yakni mendapat ilmu baru semakin kompak dan merasa bersemangat. Iya, Alhamdulillah. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merafikan barisan, menyambahkan visi dan memudahkan misi itu terlaki. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati berani. Nah itu kesan, jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan, nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini, kita tidur jam 2, jam 4 sudah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu, mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan, tugas, harus siap. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali, karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama. Cacaran Kabinet Mara Putih menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah hingga Minggu 27 Oktober 2024.